Halo semua, kembali lagi di Review Gawai Kali ini kita akan compare 2 buah budget TWS yang punya fitur ANC buat kau mendang-mending Tapi seperti biasa, sebelum mulai compare-nya saya mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan support channel ini Buat yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang menyangkut tentang gadget, audio serta tips dan trik seputar gadget lainnya Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai compare-nya Oke, ini dia Eagle Coit Buds dan Nakamechi TW120 NC TW300 ribuan yang sama-sama punya fitur ANC Untuk link pembelian produknya bisa kalian cek di kolom deskripsi Oke, di video compare ini saya nggak akan bahas detail tentang spesifikasi lengkap dari kedua TWS ini Karena review rongkapnya udah tayang dan kalian bisa cek aja di channel ini atau cek link video reviewnya di kolom deskripsi Yang akan saya compare kali ini adalah fitur ANC-nya Manakah yang lebih baik diantara dua TWS ini? Secara harga sih emang nggak terpaut jauh ya Cuma beda sekitar 10-20 ribuan aja Lebih mahal TW120 NC ini sedikit Secara desain juga bisa dibilang mirip-mirip juga ya Apalagi buds-nya ini plek-ketip-plek Mirip banget Cuma beda pemanis-pemanisnya aja Tapi untuk finishing-nya, saya lebih prefer ke Nakamechi TW120 NC ini Karena ngasih finishing metallic seperti ini Jarang banget ada yang ngasih finishing metallic Rata-rata sih kalau nggak glossy, matte, atau solid Karakter suaranya juga sama ya Lebih ke warm dengan bass yang nge-boost dan sedikit menonjol Lalu untuk fiturnya juga sama Kedua TW120 ini udah punya fitur ANC serta ambient mode atau transparency mode Nggak ketinggalan juga, kedua TW120 ini juga udah ada gaming modenya Namun yang akan kami tekankan pada compare ini adalah fitur ANC-nya Manakah dari kedua TW120 ini yang punya fitur ANC yang terbaik? Oke, untuk metode pengetesannya sama ya Saya tes di outdoor dengan intensitas kendaraan dan suara yang cukup ramai pada malam hari Volume saya tetapkan di 70% Dan hasilnya memang Nakamechi TW120 NC ini punya peredaman suara atau noise cancelling yang lebih baik Suara dari luar dapat diredam dengan baik Sementara untuk Eagle Coit Buds ini memang juga cukup baik sih Tapi suara-suara dari luar itu masih ada yang masuk atau bocor Walaupun tipis ya Tapi masih lebih baik Nakamechi TW120 NC ini Nah, ada yang menarik di ambient mode atau transparency-nya Untuk mode ini, saya kasih jempol buat Eagle Coit Buds yang jadi juaranya Mode transparency pada Eagle Coit Buds ini lebih baik ya daripada TW120 NC Suara dari lawan bicara saya lebih terdengar jelas dan baik pada Eagle Coit Buds Gimana? Makin bingung kan kalian? Pusing bang, pusing Tapi ada sedikit catatan buat Nakamechi TW120 NC ini Walaupun kejadian ini nggak terlalu sering Tapi ya mungkin bagi kalian akan cukup mengganggu juga Yaitu ketika TW ini mau digunakan atau dinyalakan dan dikeluarkan dari charging case-nya TW ini tiba-tiba langsung otomatis masuk ke transparency mode Setelah itu, otomatis mati sendiri Awalnya sih saya kira ini catat unit saya aja ya Tapi ternyata beberapa dari subscribers kami ada yang komen dan mengalami hal yang sama Ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian juga ya Kalau emang nggak masalah dengan hal ini sih, ya nggak apa-apa Overall sih, kedua TW ini sama-sama bagus buat harganya Pilihannya sih kembali lagi ke kalian Kalau butuh yang NC-nya oke, ya kalian bisa pilih Nakamechi TW120 NC Tapi buat yang butuh transparency modenya oke, kalian bisa pilih Eagle Quietbox Kembali ke kalian Saya rasa cukup ya untuk compare kedua TW ini Buat kalian yang pengen beli, silahkan link pembeliannya ada di kolom deskripsi Terima kasih buat yang udah nonton video sampai habis Silahkan komentar di bawah buat video compare apa lagi untuk selanjutnya Like videonya jika kalian suka Share video ini jika bermanfaat Dan yang pasti, jangan lupa buat subscribe Biar nggak ketinggalan video-video review selanjutnya Review Gawai out Aku bingung, aku bingung, pilih yang mana Kamu atau dia Sampai jumpa Sampai jumpa